Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Desa Lendang Nangka berada di lereng selatan Gunung Rinjani Mayoritas penduduknya adalah orang Sasak, suku asli Pulau Lombok Di desa ini terdapat beberapa sumber mata air yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari warganya Sumber mata air asih tigasa ini merupakan cikal bakal badan pengelolaan air minum desa Lendang Nangka Air ini sangat penting karena ini sumber kehidupan Karena apa? Air ini kita butuh baru lahir saja kita butuh air, kita dimandikan Terus untuk minum, untuk cuci, sampai-sampai untuk meninggal saja dicuci gitu Selain untuk kebutuhan rumah tangga, lalu Supratman juga membagi saluran air untuk kebutuhan irigasi sawah Pemberataan air ke saluran irigasi membuat hasil panen pun terus meningkat Lalu Supratman rutin terjun langsung, melakukan pengontrolan dan pendampingan petani dari awal pembibitan hingga panen Dulu airnya enggak begitu sempurna, tapi sekarang semenjak ada dia, sekarang semua sawah di sini cukup Dapat air lah, dari sana ke sini semua dapat cukup air Hasil jeripayah lalu Supratman dalam mengelola sumber air Membuat desa Lendang Nangka menjadi percontohan desa mandiri Dulu memang diremehkan ya, karena dilihat pemasang water meter itu biasanya di kota katanya Tapi sekarang yang nentang-nentang itu malah minta Pengelolaan air berpengaruh langsung kepada perekonomian desa Lendang Nangka Banyak hasil perkebunan masyarakat, misalnya yang dijual di pasar Kreativitas masyarakat pun untuk mencari nafkah tumbuh di dusun-dusun desa Lendang Nangka Itu berkat saudara kita itu lalu Supratman memberikan arahan Pakai air yang dari tiga saat itu bagus balisannya gitu katanya Walaupun kita bayar enggak seberapa lah, sesuai dengan penghasilan gitu Dari usahanya ini, lalu Syarifuddin sudah bisa menyekolahkan anaknya ke pergeruan tinggi Penghasilan gitu antara dari 3 juta sampai 5 juta Dan sebelumnya dulu saya juga bingung kapan mau bisa mendapatkan duit juta-jutaan gini Cuma bisa nyebutnya aja tapi megangannya enggak pernah Mata air di dusun punik ini merupakan pengembangan dari Bapamdes menjadi Bapamdus Air ini kan bersih, perlu kita jaga Kalau tidak kita jaga, kalau kotor di sini Maka sampai di sana pasti akan kotor Dan bisa menimbulkan penyakit Nah untuk itu kita sebenarnya dengan masyarakat di sini Tetap menjaga dua minggu sekali kita kotor royong Baik membersihkan sampah plastik, sampah organik Nah setelah itu baru kita angkut ke tempat yang aman Sistem pembayaran Bapamdes mirip PDAM Yang berbeda, tarif per meter kubiknya Hanya 200 rupiah per meter kubik untuk Bapamdes Sedangkan PDAM 750 rupiah per meter kubik Umumnya setiap keluarga di desa Lendang Nangka Membayar 8.000 hingga 13.000 rupiah per bulan Terima kasih telah menonton!